Selamat datang di channel Wong Silu. Di video kali ini, saya akan berbagi keindahan awan. Namun sebelumnya, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Keindahan awan Di dunia ini ada berbagai macam keindahan untuk berbagai macam orang. Keindahan untuk masing-masing orang diartikan secara berbeda, namun menurut saya ada kesamaan yang membuat kita bilang hal tersebut indah, kita menikmati dan mengagumi hal tersebut. Berikut saya tampilkan ulasan tentang awan. Awan atau biasa disebut kumpulan wapaya. Jangan salah, kumpulan wapaya ini memiliki ilmu tentang bentuk-bentuknya. Awan adalah kumpulan titik-titik air atau kristal es yang melayang-layang di atmosfer. Awan terjadi karena adanya proses kondensasi. Sedangkan kondensasi adalah proses berubahnya wap air menjadi air. Jeti kalau menyebut awan sebagai wap air, kurang tepat yang benar adalah titik-titik air. Terbentuknya awan Jeti, udara yang panas bermuatan wap air yang lembab lalu membubungi ke angkasa. Bila ia mencapai titik ketinggian tertentu, maka udara panas itu akan menjadi dingin. Pada titik suhu yang terseduk, ia tak mampu lagi memikul beban bahan wap yang lembab itu. Maka wap air itu akan menjadi tetesan-tetesan air atau gumpalan es sehingga menjelma dalam bentuk awan. Awan itu dibagi tiga bagian. Awan yang rendah, mereka berada di ketinggian 6.500 kaki. Awan yang berada di ketinggian sedang, berada pada ketinggian antara 6.500 kaki, sama pay dengan 23.000 kaki. Sedangkan awan yang berada pada kategori awan yang tinggi, berada pada ketinggian 16.500 kaki, sampai dengan 45.000 kaki. Selama ini, mungkin sebagian besar hanya menganggap bahwa awan adalah gumpalan putih yang dapat membawa hujan, tapi sesungguhnya awan pun sudah dibagi dan dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sendiri. Berikut adalah gambar-gambar dan nama awan yang sering kita lihat. Awan ini merupakan awan yang paling sering kita temukan atau lihat. Awan ini dapat ditemukan dimanapun kecuali di Antartika karena di sana dingin. Bentuknya berupa gumpalan. Ketinggian dari awan ini adalah 2.000 kaki sampai dengan 3.000 kaki. Awan ini ada tiga jenis. Humilis Awan ini lebih lebar daripada tinggi. Mediokris Awan ini memiliki perbandingan yang sama antara tinggi dan lebar. Congestus Awan ini lebih tinggi daripada lebar. 2. Cumulonimbus Agar awan ini ada, memerlukan beberapa kondisi, yaitu memiliki sumber hangat dan atmosfer di sekitar awan yang tidak stabil. Ketiga, Stratus Awan ini merupakan yang terbentuk di ketinggian terendah yaitu 0 sampai dengan 6.500 kaki. Awan ini disebut juga dengan kabut. Awan ini terbentuk bila udara yang banyak secara mendadak mendingin di waktu yang sama. Keempat, Stratochumulus Bentuknya mirip dengan cumulus. Biasanya juga terbentuk dari awan cumulus. Kelima, Altochumulus Altochumulus klats. Letaknya tinggi sekitar 6.500 kaki sampai dengan 18.000 kaki. Isi dari awan ini adalah cairan air biasa dan kristal es. Bentuknya terpapar secara merata di langit. Keenam, Sirus Sirus klats. Merupakan yang tertinggi dibanding awan-awan lainnya. Awan ini terkomposisi sepenuhnya oleh kristal es. Tingginya sekitar 16.500 kaki sampai dengan 45.000 kaki. Demikian ulasan jenis-jenis awan. Semoga bermanfaat. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.